Kejelakaan meregang nyawa terjadi di jalan bypass Murah Rai Denpasar, Bali pada selasa 28 Desember 2021 tengah malam. Diketahui korban sudah ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan bersimbah darah. Atas kejadian itu belum diketahui pasti kronologis kejadian, namun korban tewas sudah dievakuasi menuju KMJ RSUP Sanglah. Dikutip dari Tribun Bali.com pada Rabu 29 Desember 2021, petugas medis Damakasmas dan Tim Satu Dewa Adi membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan korban tewas beridentitas atas nama Hermanto, 47 tahun. Diketahui pria tersebut berasal dari Banyuwangi, namun berdomisili di Jalan Jayagiri, Kota Denpasar, Bali. Dijelaskannya saat itu korban mengenakan kaos berwarna orange dan celana sepanjang lutut warna krem. Mengetahui adanya kejadian ini, korban kemudian ditangani oleh petugas Damakasmas dan Pasar Timur 1. Dewa Adi mengatakan saat hendak dilakukan penanganan medis, ternyata korban sudah tak bernyawa. Sementara itu peristiwa ini menyita perhatian pengguna jalan yang melintas di tempat kejadian perkara. Di singgung terkait kronologis kejelakaan, Dewa mengaku tidak mengetahui pasti kronologis kejadian. Sebab warga di sekitar lokasi juga kurang tahu pasti seperti apa kejadiannya. Mengetahui korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Damakasmas kemudian menghubungi badan penanggulangan bencana daerah untuk mengerahkan ambulans jenazah. Sebagai informasi dari tempat kejadian perkara, kemudian jenazah Hermanto dibawa menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Kota dan Pasar Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!